Bagaimana Amerika menjebak Jepang ke dalam bencana ekonomi? Kalian pernah denger nggak? Kalau katanya Jepang itu ternyata nggak semakmur yang dikira Kalau kamu mikir Jepang itu masih jadi negara dengan ekonomi yang terus melejit Kayak beberapa dekade lalu Nah, kamu perlu tahu nih fakta-fakta yang nggak banyak orang sadar Jadi Jepang itu sebenarnya udah lama banget nggak ngalamin pertumbuhan ekonomi yang signifikan Sejak 1990-an, ekonomi Jepang kena resesi parah Gara-gara meledaknya gelembung ekonomi yang terkenal banget di tahun 1980-an Dan sejak itu mereka susah banget buat bangkit lagi Kalau dilihat dari PDB per kapita, Jepang nggak ada perkembangan berarti selama 3 dekade terakhir Nggak cuma itu aja, indeks saham Nikkei 225 yang jadi tolak ukur saham perusahaan besar Jepang Sampai sekarang aja belum balik lagi ke puncaknya yang dulu pernah dicapai di tahun 1990 Beda banget sama indeks saham Amerika yang melonjak sampai 1000% dalam periode yang sama Makanya dekade ini sering banget disebut sebagai dekade yang hilang buat Jepang Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi sama ekonomi Jepang? Kok bisa ya mereka kayak stagnan gitu? Nah, buat kamu yang penasaran, kita coba gali gimana Amerika bisa jadi biangkerok yang bikin Jepang terjebak dalam kondisi ekonomi yang kayak gini Jadi, setelah Perang Dunia Kedua, Jepang emang bangkit jadi kekuatan ekonomi besar dunia Tapi di tengah kesuksesan itu, Amerika dan negara-negara lain di G5 mulai khawatir Akhirnya, mereka bikin perjanjian yang namanya Plaza Accord tahun 1985 Tujuannya untuk nurunin nilai dolar Amerika dan bikin yen Jepang naik gila-gilaan Awalnya mungkin Amerika mau bantu Jepang, tapi efeknya malah bikin ekonomi Jepang jadi nggak kompetitif lagi di pasar dunia Kebijakan moneter yang salah langkah ditambah dengan bubble ekonomi yang terus dipompa Akhirnya meledak dan bikin Jepang terpuruk dalam resesi panjang Bank-bank Jepang pun keteteran, banyak yang bangkrut karena kredit macet Perusahaan-perusahaan raksasa yang tadinya berjaya malah berjuang untuk bertahan hidup Sampai sekarang, ekonomi Jepang belum benar-benar pulih dan ini jadi pelajaran penting buat negara lain yang mau belajar dari sejarah Nah, pertanyaannya sekarang, apakah China akan mengalami nasib yang sama kayak Jepang? Karena ada banyak yang percaya kalau China juga bakal kena jebakan yang sama Menurut kalian gimana guys? Apakah China bakal jadi Jepang berikutnya? Apa pendapat kalian? Kasih komen dan share video ini ke teman-teman biar makin asik Makasih